Memasuki musim kemarau, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melakukan sejumlah antisipasi dan mitigasi dampak kekeringan antara lain memantau ketersediaan air bendungan hingga menjaga pasokan air bersih. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, langkah antisipasi dan mitigasi terhadap dampak kekeringan dilakukan di wilayah pertanian maupun perkotaan. Guna mengantisipasi kekeringan pada lahan pertanian, PUPR memanfaatkan fungsi lebih dari 200 bendungan dengan 16 bendungan di antaranya merupakan bendungan utama yang dapat mengairi sekitar 700 ribu hektare lahan. Sedangkan 215 bendungan lainnya mengairi 300 ribu hektare lahan, PUPR juga mengirim seribu pompa air ke wilayah terdampak kekeringan. Jadi 1 juta hektare masih bisa diairi normal. Yang kedua memanfaatkan sumur-sumur air tanah yang ada. Yang ketiga mengebor ada 492 sumur bor yang dibor dalam rangka kemarau ini. Yang ketiga memanfaatkan kita mengirim pompa-pompa air, ada seribu pompa air yang kita kirim untuk bisa memompa yang kalau masih ada airnya, kita pompa untuk bisa mengairi. Jadi lima langkah itu. Sementara untuk kekeringan perkotaan, PUPR menyiapkan 1.600 tangki air bersih. Pendistribusian air bersih akan dilakukan bersama Palang Merah Indonesia dan Pemda setempat yang akan dikoordinasikan oleh PDAM di wilayah masing-masing.